Hal inilah yang membuat Indonesia mampu melakukan suas pembada beras pada tahun 1979 dan juga 1985. Halo Sobat Sejarah, kembali lagi di channel Delta Buwana. Kali ini kita akan membahas mengenai sejarah dari revolusi hijau. Udah pada tau belum nih, apa sih itu revolusi hijau? Hmm, bukannya gojek ya, yang sering kita lihat di jalanan. Jadi, revolusi hijau ini merupakan suatu istilah yang digunakan untuk menyebutkan suatu penelitian dalam peningkatan produksi pangan per hektare lahan yang telah dimulai pertama kali di Meksiko. Kira-kira, ada yang sudah pada tau belum, apa sih sebenarnya tujuan dari dilakukannya revolusi hijau ini? Hmm, kalau belum, yuk simak terus penjelasan berikut ini. Jadi, revolusi hijau ini diawali oleh Ford Foundation dan juga Rockefeller Foundation yang menggembangkan tanaman gandum di Meksiko pada tahun 1950-an. Dan juga padi di Filipina pada tahun 1960-an, serta beberapa negara-negara lain seperti India dan juga Pakistan. Tujuan dilakukannya revolusi hijau ini bertujuan untuk mengembangkan teknologi pertanian yang diharapkan dapat meningkatkan hasil dari produksi pangan. Revolusi ini juga dengan kata lain mengubah pertanian yang sebelumnya menggunakan teknologi yang tradisional menjadi pertanian dengan teknologi yang lebih modern. Jadi, intinya pada revolusi hijau ini akan berfokus pada penemuan varietes bibit unggul seperti biji-bijian dengan contohnya seperti gandum, padi, hingga jagung. Upaya tersebut turut didorong dengan penggunaan pupuk kimia, agrokimia, pasokan air yang terkontrol, yang umumnya melibatkan irigasi, dan juga metode penanaman yang lebih baru dan juga lebih modern dari sebelumnya. Lalu, siapa sih penyetus dari revolusi hijau ini? Upaya peningkatan produksi pertanian dalam revolusi hijau ini ternyata dilatar belakangi atas pemikiran dari Thomas Robert Malthus, yaitu seorang tokoh berkebangsaan Inggris yang memiliki peran di bidang ekonomi politik dan juga demografi. Ia berpendapat bahwa kemiskinan merupakan hal yang tidak dapat dihindari, karena semakin meningkatnya pertumbuhan penduduk yang tidak dapat diiringi dengan peningkatan produksi pangan. Dan atas pemikiran dari Robert Malthus tersebut, mendorong lembaga yang bernama Ford Foundation dan juga Rockefeller Foundation untuk melakukan penelitian di negara-negara berkembang seperti Meksiko dan juga Filipina. Di Meksiko, kedua lembaga tadi mengembangkan penelitian mengenai variates gandum baru yang dianggap lebih produktif dan juga lebih tahan terhadap serangan hama. Variates gandum ini kemudian diciptakan melalui penelitian dari Norman Berlock, yaitu ilmuwan yang berasal dari Amerika Serikat. Penelitian variates gandum ini kemudian digabungkan dengan teknologi pertanian yang lebih modern dan akhirnya membuat Meksiko berhasil menjadi negara pengimpor gandum pada tahun 1960-an. Setelah penelitian di Meksiko berhasil, kemudian pada tahun 1962, Ford Foundation dan juga Rockefeller Foundation ini mendirikan sebuah badan penelitian tanaman di Los Banos yang ada di Filipina dan dinamakan sebagai International Research Research Institute atau IRRI. IRRI ini kemudian berhasil mengembangkan variates bibit padi yang baru dan juga lebih produktif, yang kemudian sebut sebagai padi ajaib atau padi IR8. Lalu, bagaimana sejarah Repulusi Hijau di Indonesia? Kalau di Indonesia, gerakan Repulusi Hijau ini terjadi pada zaman Orde Baru. Saat itu, pemerintah memasukkan program tersebut untuk meningkatkan hasil pertanian melalui kebijakan modernisasi pertanian. Sekalipun, program ini dilaksanakan secara nasional dan juga intens di masa Orde Baru, akan tetapi ide mengenai gerakan Repulusi Hijau ini sudah ada sejak tahun 1950-an. Ide modernisasi pertanian ini pertama kali digemakan pada tahun 1960-an oleh mahasiswa Fakultas Pertanian dari Universitas Indonesia. Dalam suatu kegiatan yang dinamakan Demonstrasi Masal atau yang disingkat DEMAS, DEMAS merupakan usaha untuk memaksimalkan hasil pertanian agar bisa mendapatkan keuntungan yang lebih tinggi dengan cara menerapkan prinsip-prinsip pertanian yang lebih modern di sekelompok pertani tradisional. Demas pada saat itu menerapkan penggunaan variates bibit unggul seperti pupuk kimia, pesticida, serta perbaikan tata cara bertanam dan penyediaan sarana irigasi yang lebih baik. Kegiatan ini kemudian berkembang dan dikenal dengan nama Panca Usaha Tani. Kemudian, Pemerintah Orde Baru pada tahun 1964 memformulasikan program tersebut menjadi program pembangunan pertanian dengan nama Bimbingan Masal atau BIMAS. Kemudian, apa sih dampak dari revolusi hijau? Yang pertama, dampak positif. Program pengembangan pertanian melalui revolusi hijau ini tentu sangat berdampak pada peningkatan hasil pertanian, khususnya padi. Hal inilah yang membuat Indonesia mampu melakukan suas pembada beras pada tahun 1979 dan juga 1985. Pada dua tahun tersebut, Indonesia berhasil meningkatkan produksi pangan hingga 49 persen. Sekalipun pada tahun-tahun sebelumnya, keberhasilan suas pembada beras ini tidak lagi terulang. Akan tetapi, hal tersebut merupakan dampak positif dari proses modernisasi pertanian dan menjadi salah satu prestasi penting yang pernah dicapai pada zaman Orde Baru. Kemudian, revolusi hijau ini juga berpengaruh pada sistem perekonomian. Contohnya seperti hasil pertanian dapat diperjual belikan untuk mendapatkan keuntungan. Uang yang mengalir kepedesaan kemudian menghidupkan ekonomi di tingkat lokal. Kemudian, ada juga dampak negatif dari revolusi hijau. Sekalipun revolusi hijau ini memiliki dampak positif, namun ternyata revolusi hijau ini juga memiliki beberapa dampak negatif. Seperti contohnya, revolusi hijau ini paling dirasakan oleh para petani di tingkat lokal yang masih mengandalkan sistem tradisional. Saat teknologi modern masuk, seperti penggunaan traktor untuk mengelola lahan dan masuknya mesin pengelola padi, para petani lokal yang tidak dapat menyesuaikan diri dengan semua perkembangan teknologi akan menjadi kehilangan pendapatan sebagai buruh tani. Hal ini terjadi karena perkembangan mereka mulai tergantikan oleh mesin-mesin tersebut. Selain itu, karena ketergantungan pada pupuk kimia dan juga zat pembasmi hama, biaya produksi pun akan menjadi lebih tinggi dan harus ditanggung oleh para petani. Nah, mungkin itulah tadi sejarah dari revolusi hijau dan juga dampaknya. Sekarang kamu sudah pada paham kan, apa itu revolusi hijau? Semoga informasi ini bisa bermanfaat. Jangan lupa berikan like-nya ya. Share agar bermanfaat juga buat orang lain. Sampai jumpa di pembahasan selanjutnya. Sampai jumpa di video selanjutnya.